Segantang lada namanya Kepulauan Ria Segantang lada namanya Kepulauan Ria Bapak Gubernur Profesi Kepulauan Riau, Bapak Haji Istianto didampingi Datuk Haji Ujrinud sebagai Kesultanan Bintan Darul Masgu Pemotongan kita oleh Gubernur Kepulauan Riau Istianto bersama Sultan Bintan Ujrinud menandai resminya dibuka Kampung Wakaf Bintan Kampung Wakaf Bintan atau disingkat KWB adalah kawasan wakaf terpadu yang memiliki beragam fasilitas sosial untuk masyarakat KWB berada di Taupaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Di atas lahan seluas 2.600 meter ini terdapat berbagai sarana sosial Ada musola, areal pertanian dan perkebunan organik, fasilitas olahraga, kantin, rumah singgah, hingga klinik kesehatan Gubernur Kepri Istianto menyampaikan rasa bangga kepada Kesultanan Bintan Darul Masyur selaku pihak yang menginisiasi KWB Istianto memberikan apresiasi dan dukungannya pada berbagai program wakaf yang dikelola KWB Khususnya di bidang pertanian Terima kasih Terima kasih tentu saya akan kita pasti akan kita support Bang Srin saya kira kegiatan-kegiatan yang ada disini Nah sekarang kita lihat sekarang ada padi yang inisiasi daripada Bang Srin Luar biasa ini Jika dikembangkan secara baik ya kan Tapi memang itu tadi yang bertanam ini harus yakin dia bertanam Bertanam jangan sekedar bertanam saja Tapi dia yang harus yakin kemana pergi padi ini nanti Nah ini yang harus kita pikirkan Maka dari itu memang ke depan Tentunya mari kita bersama-sama terus bersinergi Tentunya saling ingat mengingatkan Supaya masyarakat kita tentunya kehidupannya lebih baik Daripada hari ini khusus tentunya petani-petani yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Penggunaan lahan wakaf untuk bertani memang menjadi salah satu prioritas KWB Selain padi, KWB saat ini juga mengembangkan penanaman teh Rosela dan pembibitan madu kelulut Serta tumbuhan bernilai ekonomis lainnya Untuk teh dan madu kini sudah bisa dinikmati masyarakat luas KWB menjual teh dan madu kepada yang memerlukannya Hasil pendapatan penjualan digunakan untuk pengembangan program KWB Kami telah mengembangkan ini madu kelulut Dari pembibitan, berita ini ya Dan kalau kekakakak, kekakak, kekakak, kekakak Satu lagi, kekakak Dan dari Rosela Tersedianya pasar tempat menjual berbagai hasil pertanian Juga menjadi perhatian KWB Sebab itu, KWB merintis pembangunan pasar wakaf di areal kampung ini Di hari yang sama, Gubernur Isdianto beserta Sultan Uzrin Hud Juga meletakkan batu pertama pembangunan pasar wakaf Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita saksikan peletakan batu pertama Pembangunan pasar wakaf pintan yang akan dilaksanakan langsung oleh Gubernur Provinsi Kuang Riau Di pasar wakaf ini nantinya akan membebaskan siapa saja petani, pedagang boleh menjual barang-barang produksinya tanpa sewa alias gratis Di pasar itu pula berlaku koin dinar emas dirhamperak dan fulus Kesultanan Bintan telah mempelopori pencetakan kembali koin-koin berbahan logam mulia ini Mereka kita bangkit untuk membantu mereka dengan mencari pasar-pasar yang sebegini, tidak sewa, tidak sekat Malaysia sudah biasa ini Tampai yang sering kejahor ada pasar tani, ada pasar malam Semua tidak bayar, silakan juara, keamanan tidak kebersihan dijaga Supaya tidak membuat kita berhutang kepada bank Diharapkan dari upaya pasar yang tanpa sewa dan tanpa seka ini Kita membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa Tapi sekarang ini tidak ada seorang pun yang tidak terlibat dalam riba Tidak ada seorang pun yang tidak terlibat Tapi kita pelan-pelan bersaya, berupaya, berupaya Walaupun kata Pak Amin Zain, saya kecil Tapi Rasulullah akan menjamin Di akhir zaman nanti, yang berlaku bernilai adalah dinar dan dirham Kalau emas ini dicetak oleh aneka tambang Jakarta Ruang dinar kita Bintang sudah mencetak setengah dinar Satu dinar dan dua dinar Lahan KWB merupakan wakaf dari Sultan Huzrin Hun Pengelolaannya sehari-hari diamanahkan kepada Amir Rizal Mois Berbagai pihak turut serta berwakaf di atas lahan ini Wakaf bisa berupa uang, tanam-tanaman, material bangunan, dan hal lainnya Disasional oleh Ketua Wakaf Provinsi dan Pak Amir Zain Saya menyerahkan tanah ini untuk dikelola oleh Insinyur Amir Rizal Lima-lima rumah Islam sedunia Insya Allah Kita akan dapat dikelola oleh Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim KWB adalah sebuah model penyejahteraan masyarakat berbasis wakaf Dalam tradisi Islam sejak masa Rasulullah hingga kini Wakaf adalah instrumen penting kesejahteraan sosial Selain itu juga ada zakat, infak, dan sedekah Selain KWB, areal wakaf yang berada dalam naungan Kesultanan Bintan juga ada di Temelik Yang peruntukannya juga untuk pertanian Lainnya, sebidang tanah wakaf di Jalan Sejang, Kota Tanjung Pinang yang dijadikan Pasar Sultan Bagi Sobat Arsik Nusantara yang ingin memberikan dukungan, baik moral dan material Untuk pengembangan KWB dapat menghubungi Yayasan Bintan Darumasyur Semoga dukungan Sobat pada KWB menjadi amal jariah Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan Tiada putus pahala seorang hamba dalam tiga hal Meski ia telah meninggal dunia Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh Salam Damai dan Cinta Salam Damai dan Cinta Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.